Apakah kamu pernah merasa bingung dengan seseorang yang kelihatannya cuet tapi selalu muncul di sekitarmu? Mungkin dia terlihat tak acuh, jarang memulai percakapan, atau bahkan seperti tidak terlalu peduli. Namun dibalik sikap dingin itu, bisa jadi dia sedang menyembunyikan perasaan yang lebih dalam. Dia yang jatuh cinta kadang memilih untuk menutupi rasa berdebar dan perasaan hangat di hatinya dengan sikap dingin dan tenang. Seseorang yang jatuh cinta seringkali tidak langsung menunjukkan rasa sukanya, karena mereka takut terlihat terlalu bersemangat atau salah langkah. Nah, kali ini kita akan mengungkap tanda-tanda seseorang yang sedang jatuh cinta, meskipun dari luar dia tampak cuek dan tenang. Satu, berusaha tampil tenang, tapi sering menawarkan bantuan. Seseorang yang sedang jatuh cinta tapi terlihat cuek biasanya tidak akan langsung menunjukkan ketertarikannya dengan cara yang jelas. Namun, kamu bisa melihat tanda-tandanya saat dia mulai menawarkan bantuan kecil tanpa diminta. Entah itu membantu membawakan barang, memberi solusi atas masalah yang kamu hadapi, atau sekadar menanyakan kabarmu di saat yang tak terduga. Mereka seringkali mencoba untuk menjaga sikap dingin ini karena tidak ingin terlihat terlalu bersemangat. Tetapi dibalik sikap tersebut, dia ingin memastikan kamu nyaman. Saat walaupun begitu dia akan terus-menerus menawarkan bantuannya dengan alasan yang terkadang terdengar tidak masuk akal, bisa jadi itu tanda bahwa dia jatuh cinta padamu. 2. Menjaga jarak fisik, tapi selalu ada di sekitarmu Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun dia tidak selalu berbicara denganmu atau menunjukkan ketertarikan secara langsung, namun dia selalu berada di sekitarmu? Ini adalah salah satu tanda pria cuek yang sebenarnya jatuh cinta. Mereka menjaga jarak fisik karena takut perasaannya terlalu terlihat, tetapi pada saat yang sama, mereka selalu berusaha berada di dekatmu. Bagi seseorang yang cenderung introvert atau pemalu, menjaga jarak adalah cara mereka untuk menenangkan rasa berdebar saat berada di dekat orang yang mereka suka. Mereka mungkin tanpa acuh, tapi posisinya selalu memastikan dia bisa melihatmu atau mendengar suaramu. Ini adalah bentuk ketertarikan yang sangat halus. 3. Tatapan yang singkat, tapi intens Tatapan mata adalah jendela hati Meski dia cuek dan mungkin terlihat tidak terlalu sering memandangmu secara langsung, ada kalanya dia memberi tatapan singkat yang sangat intens. Tatapan ini biasanya terjadi di momen-momen tak terduga, misalnya saat kamu sedang berbicara dengan orang lain atau saat dia berpikir kamu tidak memperhatikan. Tatapan ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa dia berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Pria yang jatuh cinta tapi malu biasanya sulit untuk menjaga kontak mata yang lama karena mereka takut terbaca. Jadi, jika kamu pernah merasakan tatapan dalam darinya meskipun hanya sesaat, itu bisa jadi sinyal kuat bahwa dia tertarik padamu. 4. Cuek di depan orang lain, tapi manis saat berdua Salah satu tanda jelas bahwa dia yang cuek sedang jatuh cinta adalah perbedaan sikapnya saat kalian sedang berada dalam kelompok dibanding saat berdua saja. Di depan banyak orang, dia mungkin terlihat sangat acuh atau bahkan berusaha tidak memperhatikanmu sama sekali. Namun, ketika hanya kalian berdua, sikapnya bisa berubah drastis menjadi lebih hangat dan perhatian. Ini terjadi karena dia merasa lebih nyaman dan tidak terlalu khawatir dengan penilaian orang lain saat hanya berdua. Dia yang seperti ini biasanya lebih suka menunjukkan perasaannya dalam momen-momen yang intim dan pribadi, tanpa kehadiran orang lain. Jadi, perhatikan bagaimana perubahannya saat kalian berada dalam suasana yang lebih sepi. 5. Sering bertanya tentang hal-hal pribadi dengan cara tak terduga Dia yang cuek tapi jatuh cinta biasanya akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang dirimu dengan cara yang tidak kentara. Dia mungkin tidak akan langsung menanyakan pertanyaan pribadi dengan jelas. Tetapi dia akan melakukannya melalui percakapan yang tampaknya biasa saja. Misalnya, dia mungkin bertanya tentang kegiatan favoritmu, pandanganmu tentang sesuatu, atau hal-hal kecil lain yang sebenarnya dia ingin tahu lebih dalam. Mereka berusaha menyembunyikan rasa penasarannya karena tidak ingin terlihat terlalu tertarik. Tetapi cara-cara ini adalah bentuk dari keinginan untuk lebih mengenalmu. 6. Mendadak menjadi kompetitif Dia yang jatuh cinta seringkali menunjukkan sisi kompetitif mereka. Meskipun dia terlihat cuek, dia mungkin mendadak bersikap lebih kompetitif dalam hal-hal yang sederhana seperti permainan atau aktivitas kelompok. Ini terjadi karena dia ingin menunjukkan kehebatannya di depanmu, tanpa harus secara langsung mengungkapkan perasaannya. Sikap kompetitif ini bisa menjadi tanda bahwa dia berusaha menarik perhatianmu. Dia ingin kamu melihat bahwa dia bisa diandalkan dan memiliki kemampuan yang bisa membuatmu terkesan, meskipun caranya terlihat seperti sekadar bercanda atau bermain-main. 7. Sering membuat lelucon atau menggoda secara halus Dia yang cuek seringkali menggunakan humor sebagai cara untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya. Dia mungkin sering membuat lelucon yang terkesan ringan atau bahkan menggodamu dengan cara yang halus. Meski terlihat seperti candaan biasa, seringkali ini adalah tanda bahwa dia mencoba mencairkan suasana atau merasa lebih nyaman di dekatmu. Jika dia terus-menerus menggoda atau mengolok-ngolokmu dengan cara yang ramah, ini bisa jadi tanda bahwa dia sedang mencoba menarik perhatianmu dengan cara yang lebih santai. Orang yang sedang jatuh cinta biasanya ingin membuatmu tersenyum dan tertawa, meskipun dia menyembunyikannya di balik sikap cueknya. 8. Selalu mencari alasan untuk berada di dekatmu Satu lagi tanda yang bisa diperhatian adalah ketika dia yang terlihat cuek selalu mencari alasan untuk berada di dekatmu. Meskipun dia tidak selalu berinteraksi langsung denganmu, dia mungkin muncul di tempat yang sama denganmu secara tidak sengaja atau tiba-tiba terlibat dalam kegiatan yang kamu ikuti. Ini bukan kebetulan semata, tetapi cara halusnya untuk bisa melihat dan berada di sekitarmu tanpa terlihat terlalu jelas menunjukkan perasaannya. Orang yang jatuh cinta biasanya ingin terus berada di sekitarmu untuk merasakan kedekatan, meskipun mereka berusaha untuk tetap terlihat santai dan acuh. Mereka mungkin tidak selalu langsung menunjukkan ketertarikan secara jelas, tetapi dengan sedikit pengamatan, kamu bisa mengenali tanda-tanda kecil seperti bantuan yang sering ditawarkan, tatapan singkat, atau kehadiran yang selalu ada di sekitarmu. Itulah delapan tanda orang yang sedang jatuh cinta padamu tapi terlihat cuek. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.